Sementara itu, bakal capres Anis Baswedan bakal menghidupkan kembali kooperasi sebagai penopang ekonomi. Peran kooperasi dalam negeri mendapat sorotan dari baca pres koalisi perubahan Anis Baswedan. Menurut Anis, kooperasi bisa menekan kasus jeratan pinjaman online, menciptakan lapangan kerja dan ekonomi yang berkeadilan. Kami ingin mengharus utamakan kooperasi di dalam perekonomian kita lagi. Dan ini bukan rencana, ini kami sudah kerjakan di Jakarta. Di Jakarta itu kooperasi-kooperasi ibu-ibu PKK. Kemudian rumah-rumah atau kampung-kampung susun yang dibangun, itu kami percayakan pengelolaannya kepada kooperasi. Yang terjadi dalam kooperasi itu bukan saja transaksi ekonominya berjalan, tapi kepercayaan antar warga itu tumbuh.